Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan ponis pidana penjara 16 tahun penjara terhadap Muhammad Rio Santoso alias Rio. Rio didakwa atas pembunuhan terhadap teman wanitanya Dede Alfi Syahni alias Tata Cabi di sebuah rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan pada pertengahan April lalu. Ponis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 18 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai Nelson Sianturi menilai terdakwa Rio tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hal lain yang memberatkan selain membunuh, Rio juga terbukti mencuri beberapa barang berharga milik korban seperti komputer jinjing, telpon seluler, pengisi daya ponsel, serta uang tunai. Rio ditangkap petugas Jatan Raspolda Metro Jaya pada 15 April lalu. Tata ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Tebet Utara 15C Jakarta Selatan 11 April. Tata dibunuh dengan cara dicekik lehernya. Sementara itu kepada para penyidik, Rio mengaku membunuh karena kesal telah dihina dan disebut bau badan saat berhubungan intim dengan korban. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Muhammad Rio Santoso Banjas Rio dengan pidana penjara selama 16 tahun. Menitapkan terdakwa tetap berada dalam pertahanan. Menjatakan namanya terdakwa berada dalam pertahanan dikurangkan.